Rekrutan Anyer Juventus, Landro Parades mengungkapkan alasannya bergabung dengan tim pemilik 43 gelar juara Liga Italia. Datangnya Parades ke Turin pun harus memakan korban. Gelarnya masa depan Juve Nicolo Rovla harus dipinjamkan. Untuk menstabilkan lini tengah Juve sudah sesak, dan yang terbaru mereka meminjamkan dua pemainnya ke klub Premier League. Lalu siapa saja mereka? Kami akan mengulasnya sebagai berikut. Lantro Parades mengaku Juventus merupakan salah satu tim impian yang ingin ditujunya. Harapan Landro Parades bergabung tim impiannya Juventus baru bisa terwujud pada buksa transfer musim panas ini. Pemain andalan tim Nas Argentina itu akan berseragam Juventus dengan opsi pinjaman dari PSG. Namun pihak Juventus mempunyai kewajiban untuk membeli Parades di akhir musim 2022-2023. Meminam sebesar 22,6 juta euro harus dibayarkan Juventus ke PSG jika tertarik mempermanenkannya. Tak cukup sampai di situ Juventus harus memberi pemain 28 tahun tersebut sebuah bonus terkait performanya di atas lapangan. Saya benar-benar senang berada di sini. Ini adalah klub yang selalu ingin saya ikuti. Juve adalah tim impian saya. Saya memiliki kesempatan itu bertahun-tahun yang lalu dan tidak ingin melewatkannya lagi. Saya memberitahu teman dan keluarga saya ini Juve atau tidak sama sekali? Ungkapnya. Parades sendiri juga telah diperkenalkan pihak Juventus saat menjalani pertandingan pekan 4 Liga Italia. Dalam kesempatan itu, Parades melihat kesuksesan tim barunya Juventus melibas Pesia dengan skor 2 gol tanpa balas. Terakhir, Parades membahas Angel, Di Maria yang menjadi faktor penunjang dirinya, bergabung Juventus. Ia mengatakan keluarganya telah dekat dengan Di Maria sehingga memilih Juventus bisa membuatnya kembali bermain satu tim. Kami sudah berteman selama bertahun-tahun, keluarga dan anak-anak kami juga sangat dekat. Bersamanya di tim yang sama lagi adalah hal yang spesial, ucapnya. Chelsea mendapatkan Denis Zakaria dari Juventus. Gelendang asal Swiss itu diboyong dengan status pinjaman. Denis Zakaria telah bergabung ke Chelsea dengan status pinjaman dari Juventus untuk sisa musim 2022-2023. Dengan opsi transfer permanen pada akhir musim. Transfer ini dimulai jelang penutupan bursa transfer musim panas 2022. Zakaria kemudian menjalani tes medis terpenting di Jem Medical di Turin dan akan menjalani sisa tes di London pada Jumat waktu setempat. Tak disebutkan berapa uang yang dikeluarkan Chelsea untuk meminjam Zakaria dari Juventus. Chelsea nantinya punya opsi pembelian secara penuh di akhir musim 2022-2023 dengan biaya 30 juta euro. The Blues juga akan menanggung keseluruhan gaji Zakaria sebesar 3 juta euro selama masa pinjaman. Hal ini tentu meringankan beban keuangan Juventus sepanjang musim ini. Zakaria didatangkan Juventus dari Borussia Mönchengladbach pada akhir bursa transfer musim dingin 2022. Biaya transfer itu mencapai 8,6 juta euro sudah termasuk bonus performa. Zakaria sudah tampil 15 kali untuk Juventus di semua ajang. Jumlah menit bermainnya sangat minim karena dia sempat dilanda cedera. Liverpool akhirnya mengonfirmasi transfer Arthur Melo dari Juventus. Gelendang Brazil itu didatangkan dengan status pinjaman untuk semusim ke depan. Transfer Melo termasuk salah satu kejutan The Reds di deadline day. Liverpool memang bermasalah di lini tengah, klub perlu merespons kebutuhan sang pelatih Jurgen Klopp. Namun jelang ditutupnya bursa transfer, Liverpool mengumumkan transfer Melo menjelang penutupan. Gelendang 25 tahun tersebut bakal memperkuat tim Klopp untuk semusim ke depan. Transfer ini terbilang lancar, tidak ada gangguan berarti. Melo membutuhkan tantangan baru untuk mengembangkan kariernya yang macet di Juventus. Saya sangat-sangat senang bisa berada di sini dan mengenakan kostum hebat ini dengan lambang hebat yang sangat berarti di dunia sepak bola. Ini sebuah mimpi, kata Melo. Melo punya lapor apik pernah membela Barcelona dan Juventus. Namun dia bermasalah dengan cedera dan sulit menjaga performa dalam dua musim terakhir. Artinya, ada kemungkinan Melo adalah rencana darurat Liverpool untuk musim ini. Meski bukan tidak mungkin dia akan dibeli secara permanen jika hasilnya memuaskan. Bagaimana menurut kalian dengan manuver Juve di akhir bursa transfer musim panas in? Apakah kalian puas dengan apa yang sudah dilakukan Juve? Coba utarakan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini. Like jika anda menyukai video ini. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan berita seputar dunia sepak bola lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.